Intro Persebaya Surabaya akhirnya rampung mengisi semua slot untuk pemain asingnya jelang terjun di kompetisi Lega 1 2023-2024. Slot untuk pemain asing terakhir itu ditempati oleh back asal Serbia, Dusan Stefanovic. Dia sudah tiba dan langsung bergabung dengan agenda pemusatan latihan atau TC Persebaya di Yogyakarta, Jumat 9 Juni 2023. Tim Bajul Ijo mengunggah kabar kedatangan Stefanovic lewat akun Instagram resmi klub. Dalam video tersebut menampilkan simulasi pertemuan virtual lima pemain asing yang telah lebih dulu berhasil direkrut Persebaya. Mereka adalah Bruno Moreira, Paulo Victor dari Brazil, Zay Valente dari Portugal, Shoy Yamamoto dari Jepang, dan Song Uyong dari Singapura. Video itu lantas menampilkan percakapan virtual antara Persebaya dengan Dusan Stefanovic. Welcome to the club, Dusan. Demikian bunyi keterangan dalam unggahan Persebaya Surabaya tersebut. Kedatangan Dusan Stefanovic terbilang terlambat dari yang diprediksi. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, sempat menyebutkan sang pemain bisa tiba di Indonesia pada Rabu 7 Juni 2023, tetapi harus molor dua hari. Dalam sebuah unggahan lain, Persebaya menampilkan beberapa foto Dusan Stefanovic sesaat setelah tiba di sebuah bandara di Yogyakarta. Dusan baru akan mengikuti latihan bersama tim esok hari, tulis akun Instagram resmi Bayjul Ijo. Dusan Stefanovic tentu masih asing bagi publik pecinta sepak bola nasional. Sejauh ini sang pemain menghabiskan karirnya di Serbia. Dia pernah membela beberapa klub negara asalnya. Sebut saja Ozren Sokobanja, Dinamo Vranje, Ratnik Surdulika, dan Vojvodina. Selain itu, Dusan juga pernah merapat ke klub Montenegro. Dia hanya memperkuat satu klub di sana, yaitu Love Chen. Dusan Stefanovic bakal jadi pemain asing ke-6 yang direkrut Persebaya untuk musim depan. Seperti diketahui, ada perubahan slot pemain asing di BRI Liga 1 menjadi 6. Lima di antaranya bebas konfederasi, sedangkan satu pemain harus berpaspor negara ASEAN alias Asia Tenggara. Kebijakan itu cukup berdampak kepada para pemain lokal, terutama pemain muda. Mereka berpotensi minim jam terbang karena kalah saing dengan para pemain asing. Persebaya juga berencana melepas sejumlah pemain mudanya untuk musim Liga 1 2023-2024. Tak tanggung-tanggung sebanyak 8 pemain masuk dalam daftar ini. Mereka adalah Brian Pondak, Wahyu Di, Rui Arianto, Widi Sharif, Bram Dhani, Fernando Pamukkas, Julian Mancini, dan Saiful. Namun mereka tak dilepas permanen, mereka disekolahkan ke klub-klub yang lain. Terima kasih telah menonton!